Intro Halo semuanya, selamat datang di channel R-Kitchen Kali ini aku membuat cupcake rasa kopi Ini ekonomis banget karena cuma 4 bahan Dan tanpa oven Tapi sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin rajin upload videonya Ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada 1 butir telur 3 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan gula pasir Dan 1 saset kopi instan Sekarang langsung aja ke cara membuatnya Pertama-tama kita siapkan wadah Lalu kita campur telur dengan gula pasirnya Oh iya, kalau kalian gak suka manis Takaran gula pasirnya bisa dikurangin ya Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai warnanya berubah menjadi lebih pucat dan mengembang Nah disini aku saranin banget Pakai telur dalam keadaan seruang Karena akan lebih cepat mengembang Setelah telurnya mengembang Lalu kita tambahkan kopi instannya Ini kita mixer lagi sebentar aja Cuma sampai kopinya tercampur rata Setelah tercampur rata Lanjut kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu Karena ini adonannya tidak menggunakan SP Jadi nambahinnya sedikit demi sedikit Dan ngaduknya juga pelan-lahan ya Supaya adonannya gak kempes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Setelah semua bahannya tercampur rata Ini sudah siap Kita tuangkan ke cetakannya Ini aku pakai cetakan cupcake silikon Dengan diameter 7 cm Dan tinggi kira-kira 4 cm Kalau kalian gak ada Kalian juga bisa pakai Seperti kertas cupcake biasa kayak gini Lalu adonannya kita tuangkan ke cetakan cupcakenya Tapi nuangannya jangan terlalu penuh Karena nanti waktu dikukus bisa bleber kemana-mana Satu resep ini pas banget untuk membuat 4 cupcake Jadi kalau kalian mau buat lebih banyak Resepnya bisa kalian kalikan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua cetakan cupcake terisi Ini kemudian siap kita kukus Ini kita kukus selama kurang lebih 7-10 menit Dengan mengundangkan api sedang Setelah 7 menit Ini kita lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel Berarti kuinya sudah matang Ini sudah siap diangkat Dan sudah siap disajikan Ini dia hasilnya Ini lembut dan empuk banget Cocok buat kalian para pencinta kopi Jadi takaran kopinya bisa disesuaikan Kalau kalian mau lebih pahit Bisa ditambahkan lagi Kalau kalian suka bisa juga ditaburi dengan gula halus Atau ditambahkan dengan buttercream diatasnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk like dan share video ini Jika menurut kalian bermanfaat Dan jika ada komen atau kritik bisa banget di komen di bawah Sehat selalu dan sampai jumpa semuanya Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini